Pak Yusri, kalau kita lihat ini kepadatan macet parah terjadi di ruas tol Cikampek, kita yang melihatnya saja mungkin juga ikut capek begitu. Pak Yusri, apalagi bagi para pengendara yang saat ini terjebak kemacetan di jalan tol, mungkin Pak Yusri kita tahu ada aturan pemudik ya, hanya boleh istirahat di res area selama 30 menit, apakah itu efektif untuk mengusir rasa lelah, Pak Yusri? Ya, oke, saya setuju sekali kita sendiri melihat situasi kemacetan pada mudik ini dari tahun ke tahun ya cukup lelah, apalagi orang-orang yang mudik itu. Nah, sekait dengan pertanyaan tadi, apakah aturan mengenai istirahat di res area 30 menit itu cukup efektif? Baik, sebenarnya kalau kita mengikuti betul-betul aturan tersebut untuk mendapatkan kebugaran pada fase istirahat tersebut, mungkin kita 30 menit itu kurang, kurang ya, kurang pas. Karena ada fase-fase istirahat untuk ngebus kita di mana stamina kita akan bugar, kognitif kita akan bugar, asertif kita akan bugar lagi, sehat begitu, yang kita perlukan dalam mengemuti di jalan raya, itu berlakunya sekitar 15 sampai 30 menit. Orang harus tidur, tidur. Jadi begini, ada jenis tidur, ada 4 jenis tidur, yang pertama adalah nano nap, kemudian mini nap, dan yang ketiga adalah power nap, dan keempat lazy man nap, itu berdasarkan keterangan dari kesehatan ya, dari ilmu kesehatan. Nah, yang paling ideal adalah yang tiga, yaitu power nap. Nah, power nap itu bisa dicapai kalau kita bisa tidur dengan memanfaatkan waktu antara 15 sampai 30 menit. Nah, kalau misalnya kurang, bisa dia melakukan dengan mini nap. Mini nap itu kurang lebih sekitar 5 sampai 15 menit. Mini nap ya. Dia lakukan begitu sampai, dia ambil iplak, dia tutup matanya, dia tidur. Untuk mendapatkan kebugaran. Sedangkan untuk mencapai 30 menit kayaknya nggak mungkin, karena waktu dia masuk, ada aturan 30 menit dia di res area untuk menguraikan kemacetan di res area itu sendiri kan. Nah, ini agak sulit untuk mendapatkan power nap, tapi bisa dilakukan dengan mini nap, yaitu 5 sampai 15 menit. Artinya, pengemudi sudah mempersiapkan alat-alat bantu untuk mendapatkan kualitas tidur mini nap secara maksimal. Misalnya earplak, earplak, dan penutup mata. Demikian, Bang Pesa. Medcom.id A part of Media Group Network Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Aduh. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News